Kami, Pores Gunung Mas, telah selama seketahun ini, khususnya untuk masalah penanganan tidak pidana umum, kami sampaikan bahwa kami menangani jumlah perkara sebanyak 53 kasus. Dari 53 kasus itu dapat kita selesaikan, yaitu sebanyak 50 kasus. Jadi untuk presentasi penjelasan perkaranya sejumlah 94,33 persen, jadi hampir 100 persen dari seluruh perkara yang ada. Dan perkara-perkara yang menjadi tren selama tahun 2019 ini, ada 3 perkara, yaitu persetubuhan anak di bawah umur sebanyak 8 kasus, kemudian pencurian sebanyak 7 kasus, dan juga pengenaian sebanyak 5 kasus. Untuk perkara ini, kalau kita bandingkan dari tahun 2018, untuk pidana umum secara globalnya, itu di tahun 2018 itu ada 65 kasus, sementara di tahun 2019 ada 53 kasus. Jadi ada penurunan jendak pidana umum sebanyak 22,64 persen. Sementara penyelesaiannya, apabila di tahun 2018 itu ada sebanyak 52 kasus, tapi di tahun 2019 ada sebanyak 50 kasus. Dari jumlah angka, dia berkurang, tapi dari segi presentasi, itu mengalami kenaikan sekitar 15 persen. Dan berikutnya, seperti kami sampaikan tadi, kasus-kasus yang menjadi tren, itu untuk persetubuhan anak di bawah umur itu mengalami kenaikan sebanyak 25 persen. Dari tahun sebelumnya, yaitu 6 kasus, sekarang ada kejadian 8 kasus. Sementara untuk pencurian dan pengenaian itu tidak ada kenaikan ataupun penurunan, atau dalam artian, perkaranya dengan jumlah yang sama. Itu dari segi tindak pidana umum. Proses yang kita lakukan dalam ketertiban berlalu lintas. Jadi di sini kami bisa jelaskan, untuk lalu lintas, di wilayah hukum Pors Gunung Mas ini, terdapat kecelakaan lalu lintas, terdapat penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 ini, di mana di tahun 2018 itu terdapat 31 perkara, sementara di tahun 2019 hanya terdapat 14 perkara, jadi ada penurunan sekitar 54 persen. Dengan rincin sebagai berikut, dari akibat kecelakaan tersebut, ada korban laka, di mana ada korban meninggal, itu juga mengalami penurunan. Kalau di tahun 2018 itu 12 orang, di tahun 2019, korban meninggal dunia itu 11 orang, atau sekitar 8 persen. Sementara korban luka berat itu tidak ada, dan juga korban luka ringan, ini mengalami penurunan signifikan, yaitu sekitar 62 persen. Karena di tahun 2018 itu, luka ringannya ada sebanyak 45 orang, sementara di tahun 2019, ada sebanyak 17 orang. Renkologi material itu juga mengalami penurunan, kalau di tahun 2018 itu ada sejumlah 103 juta 500 ribu rupiah, namun di tahun 2019, kerugiannya berkisar di 60 juta 500 ribu rupiah, turun sekitar 41,5 persen. Kemudian penjelasannya, untuk tahun 2019 ini juga ada penurunan, kalau sebelumnya perkara yang diselesaikan sebanyak 31 perkara, namun di tahun 2019 ini ada hanya 9 perkara, jadi 70 persen. Ini akan menjadi perhatian bagi kami dalam langkah penyelesaian penanganan laka lantas ini. Dan kemudian, pelanggaran lalu lintas di tahun 2019, ini juga ada penurunan, mungkin karena kesadaran masyarakat dalam lalu lintas sudah mulai membaik di Pors Gunung Mas ini, sehingga ada penurunan, dari tahun 2018, itu sebanyak 1.950 perkara, tapi di tahun 2019, itu menjadi 1.344 perkara. Penanganan tindak-tindak narkoba, kami dapat mengungkap selama tahun 2019 ini, satres narkoba dan proses jajaran, itu mengungkap sebanyak 14 kasus tidak dana narkoba, dimana dengan rincian, dari satres narkoba kuara sendiri, itu mengungkap sebanyak 9 kasus. Sementara untuk polsek, itu ada beberapa polsek yang mengungkap, seperti polsek tewah, polsek sepang, kemudian manuhing, dan kemudian polsek kurun. dan untuk BB narkoba ini sendiri, itu dengan rincian, untuk sabu itu, kita dapatkan, red kotornya 42,63 gram, namun pada bersihnya sekitar 18,71 gram, dengan berbagai jenis barang bukti yang lain, yang kita kumpulkan, sehingga untuk penjelasannya, yang sudah kami proses, itu sekitar 6 perkara, yang sudah kita proses. Dan perlu saya jelaskan juga, bahwa itu adalah keberhasilan di Koros Kudum Mas, dalam satu tahun ini, di tahun 2019, sedangkan untuk persiapan, malam tahun baru, yang akan berlangsung besok, kita sudah membuat rencana pengamanan, di mana kita akan, mengeluarkan semua kekuatan kita miliki, atau show force, dengan menggunakan kendaraan-kendaraan yang kita miliki, terutama, termasuk personilnya, di sini kita gunakan kendaraan, seperti satu buah unit mobil angbulan, kemudian dua unit mobil patwal, satu unit bis, untuk apabila ada kejadian, rencana evakuasi, kita gunakan satu IKD, 10 unit motor pengurai, dan satu post pump yang berada di Taman Kota. Sedangkan anggota yang kita libatkan, untuk sargas preventif itu ada 40 orang, dan sargas preventif 30 orang, yang represif 5 orang, untuk bantuan kita siapkan 15 orang, sementara untuk tim escape-nya 2 orang. Jadi kami meminta penerakan, juga nanti disampaikan pada masyarakat luas, bahwa pusat pengelaksanaan perayaan tahun baru itu, akan dipusatkan di Taman Kota. Jadi karena Taman Kota itu merupakan tempat keramaian, di wilayah kurun, atau poros gunung emas, pengamanan di Taman Kota tersebut. Jadi untuk menghindari, terjadinya kemacetan, ataupun penumpukan masyarakat, dalam rangka perayaan itu, kita membuat kartu rinaik. Jadi kita akan, membuat pengalian arus, dengan rekan seluruh lintas, nanti akan disampaikan oleh Kasat Lantas, dan kita juga akan, menyampaikan ke masyarakat luas, tentang recana kartu rinaik ini.